Intro Kegiatan Ramadan itu kan ada banyak macamnya ya Seperti bagi-bagi takjil, ngumpul untuk mendengarin tausia Sharing ilmu silaturahmi bersama Penyuluhan kanker service pun juga ada di bulan Ramadan kali ini Wow, keren Jadi macam-macam Nah intinya buat anda di rumah yang mungkin sekarang ini kepengen tau ya Ada apa aja sih di kota Surabaya, apa aja yang unik-unik ini juga ada Kapan hari tim dari update-up itu sempat untuk mengabadikan sebuah momen dari Rose Talent School Oke, Rose Talent School ini pemirsa ngajakin murid-muridnya beserta orang tuanya juga Untuk yang namanya bagi-bagi takjil Berbagi bersama di bulan Ramadan ini Karena kan pasti orang Surabaya terkenal pekerja keras ya Jadi kalau misalnya pulang ke rumah pas pagi jam mau berbuka Aduh capek banget kalau misalnya harus mampir beli makan dulu dan lain-lain Dibaikinlah takjil buat pengendara motor yang ada di jalan Itu dia, aku tuh juga sering loh mengalami apa namanya ketika pas buka puasa aku masih di mobil gitu ya Oke Tapi yaudah langsung aja daripada kita kelamaan ya gitu Dasar Ya udah coba kita lihat keseruannya seperti apa nih ya Rose Talent School Oh Rose Talent School, cuman namanya Rose Talent School ya? Rose Talent School Yang kemarin ngadain kegiatan Ramadan dengan bagi-bagi takjil di jalan Bulan suci Ramadan tiap umat muslim berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan positif Salah satunya sering dijumpai adalah kegiatan bagi-bagi takjil di jalanan Seperti yang dilakukan oleh kumpulan Rose Talent School Yang melakukan kegiatan sosial ini di depan mal kawasan Surabaya Selatan Sebanyak ribuan kotak takjil mereka bagikan pada pengendara jalan untuk bekal buka puasa Menariknya kegiatan ini tak hanya dilakukan oleh anak-anak saja Namun juga melibatkan orang tua mereka Dikatakan founder Rose Talent yang kerap bisa pakai Rose ini Menjelaskan jika mengganding orang tua dan anak Agar kegiatan tersebut lebih bermakna Lebih kompak antar para mama dan papa wali murid Hingga menciptakan bonding di dalam lingkup keluarga Selama kurang lebih 30 menit Takjil-takjil tersebut ludus terbagi Terutama anak-anak yang membagikan tampak begitu antusias Ya, meski lalu lintas menjadi merayap Tetapi tetap lancar karena ada petugas yang menyatur Hari ini kita dari Rose Talent School membagikan seribu paket takjil Donasi darah dari para orang tua yang akan kita lanjut dibuka bersama Tepatnya di dalam situ Seribu paket saja sumbangan dari para wari murid Jadi ada makanan, ada yang kasih minuman juga, ada yang paket nasi Semua kita habiskan dalam jangka waktu 30 menit saja Tepat di depan itu Ya, selain kita mengajarkan anak-anak untuk berbagi Kita juga berniat untuk menjalin silaturahmi antara murid satu dengan murid lainnya Dengan para orang tua juga Jadi kekeluargaan kita tetap tergagam Setiap tahun kita adakan, setiap tahun juga kita semakin bertambah untuk paket takjilnya Harapannya kita sesama wali murid Antara honor dan wali murid Antara siswa satu dengan yang lainnya Tetap menjalin silaturahmi Tidak ada batasan antara murid baru dan murid yang lama Kita semuanya gabung menjadi satu di acara Kita berniat menjalin kekeluargaan itu tadi Jadi tidak hanya kita sistem belajar mengajar saja Tapi kita menjalin kekeluargaan antara wali murid dengan siswa itu sendiri Kita ada 150 murid yang tergagam hari ini Untuk bagi-bagi raja kita rame-rame untuk meramaikan buka puasa bersama juga Tayal, lantaran Rose Talent merupakan wadah anak-anak belajar untuk mengasah bakat mereka Seperti utamanya modeling Ada pula menyanyi hingga dance Maka sebelum aksi bagi-bagi takjil pun Anak-anak melakukan aksi dance on the street Sontak hal itu menghibur warga sekitar maupun pengendara jalan Yang melintasi sekitaran jalan Ahmad Yanis, Surabaya Diharapkan dengan kegiatan ini Mampu menumbuhkan jiwa sosial anak-anak sejak dini Peduli pada sesama Sekaligus menguatkan bonding antara orang tua dan juga anak Bagus sekali kegiatannya ya Apostelan School ini Putra-putrinya masih kecil Tapi diajari untuk cara bagaimana mau berbagi dan susah-susah Bener banget turun ke jalan jadi gak cuman sekedar apa ya mengungkapkan rasa simpatiknya lewat sebuah kata-kata tapi juga lewat sebuah action pemirsa Keren banget Dari kecil ditanamkan yang namanya jiwa empatik jiwa untuk menolong orang lain ya jiwa berbagi itu bagus banget Supaya apa gedenya gak egois Itulah dia statement dari Marina Berlian Esos Esos ya SPSI Sarjana Psikologi Rio ST 12 Mbak Itu lagu Udah coba dulu banget ya Tapi aku salut sama Rio ya Kuliahnya jurusan teknik Tapi bekerjanya jurusan broadcasting Coba bayangkan ya berarti udah pinter banget ngitung pemirsa Mulutnya jago bacot juga Iya bener Jadi sinkron ya Bener Keren loh saya seneng Luar biasa sekali ya Kita akan istilah sebentar karena kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita yang sangat penting banget bagi hari ini ya Atau di program update cantik inspirasi perempuan masa kini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.